Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Lutfi Oke guys, jadi di video kali ini Saya akan melanjutkan bermain game Harvestmon, Back to Nature, PS1 di Android Nah guys, jadi disini saya bermain game ini Dan sudah mencapai di tanggal 3 ya Yang dimana untuk tanggal 3 ini di buku panduan Itu gak ada apa-apa Jadi kita bebas melakukan apa saja yang ada di tanggal 3 ini Nah disini, untuk tanggal 3 ini Karena di luar gak kedengaran suara hujan Saya akan mencoba untuk mendapatkan kuda Karena ada sebuah cara Agar kita bisa mendapatkan kuda dengan cepat Yaitu kalau di tanggal 3, 4, dan 5 itu gak hujan Kita bisa mencobanya untuk mendapatkan kuda tersebut Nah guys, jadi bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini Atau yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya juga Agar kalian mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru Dan juga bagi kalian yang ingin bermain game ini Kalian bisa cek saja link downloadnya yang ada di deskripsi pada video ini Sebenarnya sih, saya mau buat video tips dan trik Bagaimana cara download dan install game Harvestmon ini Namun disini jaringannya lagi gangguan Yang dimana lagi mati lampu gitu ya Ini baru nyala lampunya Jadi jaringannya masih ya gangguan-gangguan gitu Kemungkinan besar nanti malam saya akan membuatkan video tips dan triknya Oke, dan disini kita akan buat love-love dulu kepada kudanya Eh salah maksud saya, anjingnya Dan kita akan keluar Kita akan melakukan apa saja yang ada di tanggal 3 ini Oke, disini ada polisi Kudengar ada orang aneh memakai baju lucu sedang berkeliling di desa kita ini Dia pakai kacamata dan baju kuning Dan bawah tas aneh Hati-hati Oh, oke Jadi ke tempat polisi ini ada orang aneh Gak dikenal gitu ya Orang asing Yang berkeliling di desa ini Memakai pakaian warna kuning dan juga menggunakan kacamata Oh, ini dia orangnya Hmm Aduh, sial Kenapa aku datang ke tempat yang begini Siapa orang ini? Oke, kita berbicara dengan orang ini Apakah pemilik disini aku sangat lelah berjalan di gunung itu Boleh aku ikut istirahat? Oke, boleh-boleh aja Dia beristirahat di... Oh, di bawah pohon ini Dan kita Oke, udah bisa menggerakannya kembali Kita akan coba ajak bicara dulu ya Jangan khawatir, aku tak buat masalah Oke Jadi perkataan dia seperti itu Dan disini kita akan coba ke pertambangan dulu ya Oh iya Seperti yang saya bilang tadi ya Kita akan coba ambil kuda Semoga aja bisa di tanggal 3 ini Kalau nanti gak bisa berarti di esok harinya Di tanggal 4 Oke, jadi Cara mendapatkan kudanya Kita tunggu disini Tunggunya sampai pukul 10 Nah disini kan masih pukul 8 lewat 50 nih Kita tunggu aja sampai pukul 10 Yang dimana nanti kalau udah pukul 10 Kita jalan ke bawah sana Menuju ke peternakan sapi ya Kalau gak salah disana Oke guys Dan disini udah pukul 10 Kita akan jalan ke bawah Oke Dan kita mendapatkan kudanya Oke, oke, oke Keliatannya tak senang Itu karena Itu masih lah kuda poni Meski gitu Tak terlihat bersemangat Harusnya dia itu berlarian Dan kita mendatangi Si pemilik kuda Oh, Lutfi Siapa itu, May? Nah, jadi untuk anak kecil ini Bernama May Dan untuk kakek ini Bernama siapa? Kita belum tau ya Dia pindah Kesebelah rumahku Oh, iya Kebun sukses itu Kudanya tak bahagia Ranchnya penuh dengan kuda Dan domba Dan sapi Jadi Kai Tak bisa tambah Masalah dengan hewan yang satu ini Meski gitu Dia kesepiannya Aku bisa merawatnya Oh, iya Ngomong-ngomong tadi Kai Kai itu siapa ya? Itu manis, May Tapi kau masih lah muda Hei Kau punya kuda gak? Kalau gitu Bisa kau rawat kuda ini Sampai dia jadi dewasa Akan ku bayar kau nanti Nah, jadi Ini Sebenarnya kita gak mendapatin kuda ya Namun Kita disuruh merawat kuda ini Sampai dewasa Menurut saya sih Kita bakalan dikasih juga Kuda ini kepada kita Tapi Saya gak tau ya Untuk kedepannya nanti Kau tak harus Lakukan hal yang sepsial Ajak bicara saja Tiap hari Rawat kudanya itu Jangan mau rawat itu Ya, rawat lah Oh, bagus Berusaha baik, May Semuanya akan baik-baik saja Oh, makasih ya Lutfi Kau beri nama Oke Oke, dan disini Untuk nama kudanya Siapa? Hmm Untuk nama kudanya Siapa ya? Kita akan coba Kasih nama ini aja ya Karena dia kurang bersemangat Kita akan buat namanya Semakin semangat aja Hore Oke Aku beritahu kau Cara melawat kuda itu ya Biasanya Dia diam di luar Tapi kau Perlu bawa dia ke kandang Pada saat turun hujan Juga Dia suka digosok-gosok Dan tolong ingat Untuk ajak bicara tiap hari Jadi Aku rasa Aku akan bawa dia Itu Ke kandang Di kebunmu Dadah Hore Oke Kita mendapatkan kuda guys Yang dimana Ini kudanya Bernama Hore Oke Dan ini Kita ajak bicara dulu Oke Nah jadi Itulah cara Mendapatkan kuda Di awal Permainan game Harvest Mount ini Setelah kita mendapatkan kuda Di sini Itu ada orang tadi Ajak bicara dulu Saat supermarket tutup Aku mengunjungi Faultree Farm Untuk lihat keadaannya Lilia Oh Oke oke Siapa itu Lilia Saya gak tau Kita akan coba Ketambang saja ya Dan mencari Uang disana Mencari Barang yang bisa kita jual Karena disini Untuk di awal game ini Kita masih mempunyai 790G Yang dimana Itu Sedikit banget Untuk bisa Membeli Suatu barang Dan disini Kita simpan Simpan dulu Kalau yang ini Kita biarin saja Karena rumput biru ini Dia memberikan Tenaga Mengembalikan Stamina kita Oke Disini Kita langsung Ketambang Oh iya Makan dulu Makan gratis Oke disini Oke disini Ada dua lagi Kita makan satu Dan satunya Kita sisain ya Mungkin nanti Untuk keluar Dari gua ini Oke Dan disini Kita udah Oh belum ya Tegunan cangkulnya Dan kita mulai Mencangkul Dan ingat Kalau kita menemukan Tangga Kita harus turun Karena Setiap turun itu Barang yang kita dapatkan Semakin bagus Dan juga Untuk hari ini Untuk tanggal Tiga ini ya Saya akan coba Untuk Percepat aja Game nya Karena kemarin itu kan Saya bermain Itu masih tanggal Dua gitu ya Jadi Kalau saya bermainnya Begitu terus Bakalan Durasinya Panjang banget gitu Dan game nya Gak selesai-selesai gitu Aduh Kau dapat yang itu Terus Jadi Untuk tingkatannya Yang coklat itu Yang paling murah Kemudian Yang silver Itu Yang Termurah kedua Kemudian Yang gold itu Gimana ya Pokoknya Lebih mahal lah Silver Silver Lebih mahal Daripada yang coklat Kemudian yang emas Itu lebih mahal Dari yang silver Dan juga yang biru Jadi yang biru Itu yang paling tinggi lah Harga jualnya Dan juga disini Untuk game ini itu Kalau kita berada Di dalam ruangan Seperti ini Untuk jam nya Itu gak berjalan guys Jadi kita Untuk waktunya itu Aman-aman aja Aduh Oke kita buang aja Karena harga jualnya Lebih murah Dan ngomong-ngomong Ini kartu kita Udah Kelelahan Oke Masih yang ini juga Nah Gitu dong Dan kita akan Naik ke atas Kita akan jual dulu Ini Ihhh Salah Pencet dong Kita akan jual dulu Ini Logam-logamnya Logam ya Logam atau apa sih Saya lupa namanya guys Nah bener ya Namanya logam emas Nah oke Dan disini kita akan coba Ambil dulu Peralatan-peralatan Yang Namanya Sabit ya Kita akan tukar Sabitnya dengan Mungkin dengan batu Atau dengan palu Karena disini Untuk rumputnya Kita harus Harus Potongin gitu ya Harus menghilangkan rumputnya Kita akan coba gunakan Nah Sabit Aduh Dia kelelahan guys Oke mungkin kita akan Coba mandi ke air panas dulu ya Untuk mengembalikan stamina Dari karakter kita Karena Ya semakin bekerja Semakin lelah gitu ya Dan by the way Disini kita akan mandi Selama Satu jam Satu tiga puluh Berarti Dua tiga puluh Oke guys Jadi disini udah pukul Dua tiga puluh Kita akan keluar Dan makan ini Rebung bambunya Dan kita akan mencari lagi Barang Yang ada di dalam Oh ini perempuan Yang ada di pantai ya Hello Jadi kita akan mencari barang Yang bisa kita jual lagi Satu Maksud saya Satu tempat lagi ya Tiga tempat ini Kalau udah full Berarti kita jual Dan kita akan Bercatat tanam Kita akan menanam Suatu barang Suatu tanaman Yang bisa menghasilkan kita Gitu ya Oke Kita dapat uang Jadi Disini Tugasnya Ya seperti ini aja Untuk bermain game ini Di awal-awal Gini ya Dan juga Katanya kan ada event tuh Nanti kita akan ikutin eventnya Buang aja deh Karena harga jualnya Terlalu rendah ya Kalau kita bisa mencari yang lebih Kenapa enggak Gitu ya kan Oke guys Dan disini kita udah mendapatkan Tiga logam emas Dan kita akan jual Ketiganya Jadi untuk peralatan Yang kita punya Itu enggak akan kita tingkatkan dulu Karena Untuk meningkatkannya Itu perlu Banyak Yang namanya Apa ya Uang Dan juga Bahan-bahan yang diperlukan gitu Oke Oke disini Saya akan Saya buat pola dulu ya Itu apa tadi Polanya seperti apa Seperti ini Coba ya Satu Dua Disini Berapa Woi Ada lagi Itu apa Itu apa sih ya Kalau kalian tahu Kalian bisa komen di bawah Ini hewan apa sih Yang muncul dari bawah ini Dan jacknya muncul Aduh Aku ambil produk yang ada Di dalam bin Oh Jadi dia ngomong Seperti itu aja Oke Dan disini Kita akan coba Jalan-jalan dulu Kita akan jalan-jalan Ke supermarket Untuk membeli Satu Bibit Yang bisa kita tanam ya Semoga aja Supermarketnya masih buka sih Pukul seperti ini Kalau enggak buka Yaudah Kita akan Coba Lanjut Ke esok harinya aja Itu dikunci Oke Dan disini Kita akan lihat Waktunya Dari jam 9 Sampai jam 5 Minggu dan selasa Tutup Oh Oke Jadi Untuk hari ini Kita akan coba Akhiri aja Kita akan lanjutkan Di hari Besoknya Kita langsung aja Berada di rumah Oke guys Jadi disini Kita udah berada di rumah Dan disini Saya akan akhiri aja Untuk hari ini Yang dimana Untuk hari ini Kita udah mendapatkan Atau mencari Beberapa barang Tadi Dalam tambang Dan kita udah Mencangkul Tadi ya Untuk bisa membeli Bibit yang akan Kita tanam besok Oke Disini Saya akan coba Tulis dalam Dari lalu tidur Nah guys Jadi disini Tujuan saya Men-save Di slot kedua Karena apa Karena Takutnya nanti Saya ada kesalahan ya Di hari ini Yang dimana Mungkin ada yang saya lewatkan Jadi saya save-nya Di slot kedua aja Kalau saya salahkan Mungkin saya bisa Kembali lagi Ke Save yang awal Gitu ya Saya akan load game Gitu Oke Dan disini Kita udah di tanggal 4 Ini adalah Hari Rabu Jadi disini Kita akan coba Aktifkan dulu Love-love-nya Oke Dan kita akan keluar Ngomong-ngomong Yang disini Saya akan coba Lihat dulu Di buku panduan Siapa yang ulang tahun Hari ini ya Oke Salah Nah disini Untuk tanggal 4 Yang ulang tahun Itu adalah Bol Kurcaci Ungu Dan disini Baik kalian yang belum tahu Dimana Rumahnya Kurcaci Saya akan beritahu Letak rumahnya Si Kurcaci Oke Tapi sebelum Kita ke rumahnya Kurcaci Kita akan Ketambang terlebih dahulu Biasa Mencari uang Gitu ya Oke Dan ini dia Yang kemarin Kita cangkul Kita buat Letaknya gitu ya Untuk kita menanam Dan disini Kita akan Masuk Ketambang lagi Tapi sebelum itu Kita akan coba Makan dulu Satu rebung Dan juga Bawa ini ya Satu Rumput biru Untuk Mengembalikan Stamina kita Nanti di dalam Guanya Oke Dan ngomong-ngomong Disini uang kita Udah 990 Oke Udah 1000 1010 Dan Kita turun Ke bawah Jadi Gimana ya Mungkin Untuk di awal-awal game Harvestmon ini Membosankan ya Ya karena Tugasnya ya Seperti ini aja Kalau kita Menggunakan Cheat kan Itu Semuanya udah Kita punyain gitu ya Jadi Tinggal kita Beli-beli Semua barang Yang ada Di supermarket Dan kita Tinggal gunain aja Gitu Oke Disini Kita akan Coba Cari lagi Satu barang Selain warna coklat Karena warna coklat Itu harganya Terlalu murah Kalau kita Masih muda kan Kita berarti Masih bisa Mencari yang Lebih gitu ya Karena disini Kenapa saya Enggak ambil yang Warna coklat Untuk tempat Jualnya itu Kita harus Pulang-balik Pulang-balik Gitu ya Jadi Rugi aja gitu Kalau kita Mengambil barang Yang harganya Terlalu murah Oke Kita mendapatkan Tangga disini Dan Satu barang lagi Aduh Kok semuanya Isinya coklat ya Coba aja ya Kalau kita bisa Langsung jual gitu Kita gak perlu tuh Jalan kesana Kesini buat Jual barang itu lagi Aduh Malah kebuang dong Aduh Nah kan Carter kita Udah mulai capek Jadi Kita harus cepat Cari barangnya Nah Gitu dong Kita akan jual barangnya Lalu Mana ya Kita akan coba Ke supermarket Tapi masih tutup Uh apa ini Apa ini Apa ini Ya Gak bisa kita ambil ya Karena kita membawa barang Jadi Yaudah deh Mungkin itu Cuman hewan liar gitu ya Dan juga disini Kita gak bisa Mempelihara Selain Anjing Yang ada di rumah kita gitu Cuman itu aja Anjing Kuda Dan Yaudah Dua itu aja Sapi Domba ya Yang bisa kita pelihara Sapi Domba Dan juga Ayam Nah disini Kita akan coba Mandi ke tempat Air panas dulu Untuk mengembalikan stamina Untuk mengembalikan stamina Dari karakter kita Karena tadi Dia udah kelelahan Oke Ada beberapa cewek disini Oh Hai Default Trifam kami Ibu jaga toko Dan kataku Merawat ayam-ayam Peliharaan kami Oke Jadi Ada beberapa perempuan Yang sedang berada Di tempat Pemandian Air panas Disini Jam 8.20 Jam 8.30 Berarti Jam 9.30 Oke guys Dan disini Udah pukul 9.30 Kita akan keluar Dan makan Rebung bambunya Satu Lalu Kita akan ke Supermarket Nah disini Untuk cara cepatnya Kita mungkin Ambil jalan yang lurus aja ya Kita akan coba Lewat lapangan Terus Kita Lewat gereja Dan juga disini Ngomong-ngomong Kita akan makan dulu Ini rumput birunya Oke Oh iya ya Kurcaci biru Eh masa saya Kurcaci ungu Ulang tahun hari ini Jadi kita akan Coba kasih dia Hadiah ya Ya bunga ini aja sih Karena juga Kita gak mau Punya uang Yang bisa kita Kasih ke Kurcaci itu Dan disini Untuk rumah Kurcacinya Saya akan kasih tau Kepada kalian Yang dimana Disini Untuk rumah Kurcaci itu Banyak orang Yang belum tau Tempatnya itu ya Jadi Rumah Kurcaci itu Berada Oke Jadi disini Ada cutscene Sedikit Ingat Ingat Ini adalah gereja Kita belok Kita belok kesini Dan masuk ke dalam Dan mundur Ke dalam Ini dia Rumah si Kurcacinya Kita akan Kita akan berikan hadiahnya Dan juga Dan juga merawat Dan juga merawat Hewan-hewan Peternakan kita Namun Untuk saat ini Masih Belum Bisa Karena kita juga Masih belum mempunyai Hewan peternakan Dan juga Tanaman-tanaman Yang bisa dibantu Oleh kurcaci itu Disini kita akan Masuk dulu Ke dalam Supermarket Oke Tunggu sebentar Akanku bawa Uangnya Lain kali Waduh Ini dokter Hah Lain kali itu Dokter-dokter Kok ngutang Ya kan Oke Ada si Istrinya Jeb Kok jual dengan kredit lagi Kau ini Pemaksa sekali Itu tadi dokter Benarkan Aku akan ke klinik Ambilkan Uangnya Oh Hmm Jadi Si Penjualnya ini Bernama Jeb 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 Oke Dan disini Hei Ku ambil ini Tulis di tagihanku Waduh Oh Benda itu Oke Ya Lain kali Hei Bukankah kau pria Dari kebun susis itu Ada yang salah Kau terlihat aneh Bayar yang tadi Haha Tak apa-apa Aduh Kok dia ada disini Duke Oh Nama dia adalah Duke D-U-K-U Oh Karen Oh Dan perempuan ini Bernama Karen Kau harus bayar Bila beli sesuatu ya Oke Oke aku tak bisa lari Dan uangnya Diambil oleh Karen Dan si Duke Harus Bayar Mau tidak mau ya Makasih bantuannya Kau pemilik sukses farm Benar Namaku Karen Senang bertemu kamu Oke aku juga senang Bertemu kamu Karen Namun disini Kamu sudah mempunyai Seseorang yang sangat dekat dengan kamu Yaitu Rick Oke Jadi itu dia Sedikit cerita Dari Supermarket ini Dan disini kita akan beli bibit ya Yang dimana Ini adalah bibitnya Yang ada di tengah Untuk yang di kiri ini Ada Roti Bola nasi Minyak Ini tepung Dan juga ini Apa ya Saya lupa guys Yaudah itu Kemudian disini Ini ada Apa ya Untuk ketos ini Oh ini bungkus kado Itu adalah sudut pembungkus Jika ada yang mau dibungkus Simpan saja disana ya Oke dan ini adalah tas Kemudian ini ada keranjang Jadi keranjang ini Bisa kita gunakan Untuk kita bawa Ke dalam Tambang Yang dimana bisa Masukkan Barang-barang yang kita dapatkan Dari sana Kemudian disini Ada pakan ikan Oke Jadi kita juga bisa Mancing disini ya Dan disini Saya akan beli dulu Untuk bibit Buah dan sayurnya Oke Ada 9 bibit ya Ya Saya mau beli Disini ada Grass Tarnip Potato Dan Cucumber Grass ini Kalau gak salah Ini adalah rumput Kemudian Tarnip ini Apa Ini Kentang ya Ini kentang Dan ini Ini apa Jadi untuk kedua ini Ini apa Ini apa ya Kalau gak salah Saya lupa ini namanya Apa guys Jadi saya akan coba Batalkan dulu Dan cari tahu Ini apa Kita akan coba Penjelasan dulu Bibit loba Oh ini loba Oke oke Saya akan coba Beli ini dulu ya Karena Setahu saya Loba Loba ini Gimana ya Bakalan berguna banget Untuk kita nanti Saat event Kalau gak salah sih ya Saya akan coba Beli 5 disini Oke Dan selanjutnya Kita akan beli Ini Berapa harganya Ini adalah Kentang Saya akan beli 2 Aja deh Oke Kalau gak salah ya Ini namanya Kentang ya Saya akan coba Penjelasan dulu Nah betul kan Potato Saya takutnya Salah Salah ngomong guys Jadi Nanti kalian Malahannya Bang Itu bukan kentang bang Itu 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 Ini ini Nah gitu kan Kemudian disini ada Cucumber Ini adalah Ketimun Oh Oke Wow Mahal bener ya 200G Kita akan coba Ini aja Grass Waduh Harganya 500 dong Ini bener-bener Mahal juga ya Jadi Kita udah Punya 2 bibit Dan kita akan Keluar Oke Kita akan Coba menanam Disini Kita udah Membeli Bibit Apa tadi ya Bibit kentang Dan juga Bibit loba Kita langsung Saja Di rumah Oke guys Jadi disini Kita harus sampai Di dalam rumah kita Dan disini Saya akan Abil dulu Bibit-bibit Yang udah kita Beli tadi ya Yang dimana Disini Kita akan Menanam loba Dan juga Ini deh Sekalian ya Daripada nanti Diuntur-untur Terus Kita akan Coba Tanam Keduanya Di tempat Yang berbeda Jadi Isinya Ada 9 Jadi 1 2 3 Oke Disini Cukup nih Kita akan Coba Taburkan Disini Nah Jadi untuk Menaburkannya Kalian bisa Klik Segitiga Eh kotak Maksud saya Klik kotak Dan disini Dan disini Saya akan Coba Isi lagi Satu Tempat Oke Ini cukup Ini yang tadi Nah ini Nah Jadi Seperti itu Kita akan Siram dulu Kita akan Ambil Untuk Alat Siram Kita akan Isi dulu Alat Siram Isinya Bisa Disini Sekali lagi Oke Kita akan Siram Satu Persatu Nah Kalau kalian Sudah Meningkatkan Alat Siram Kalian 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 Juga Langsung Bisa Meniram Keseluruhannya Ya Yaitu 9 Tempat Ini Tinggal Satu Kali Klik Itu Sudah Kesiram Semua Sekarang Sudah Pukul 3 Kita Harus Cepat Oke Jadi Kalau Sudah Kita Kemana Kita Coba Ketambang Lagi Mencari Satu Barang Lagi Maksud Saja Tiga Barang Yaitu Tiga Barang Satu Tas Gimana Sih Ngomongnya Pokoknya Tiga Item Kita Jual Lalu Kita Kembali Oke Ini Dia Saya Percepat Saja Disini Karena Disini Untuk Durasinya Bakalan Jadi Panjang Kalau Saya Terus Terusan Mencari Seperti Ini Oke Guys Dan Disini Kita Mendapatkan Tiga Barang Dan Kita Langsung Saja Pulang Dan Disini Kita Tunggu Sampai Pukul Lima Jadi Kita Mendapatkan Dua Logam Emas Dan Juga Satu Logam Silver Perak Atau Silver Silpa Namanya Guys Oh Ya Disini Karakter Kita Kelelahannya Oke Disini Tunggu Pukul Lima Dulu Nah Si Jack Datang Aku Ambil Produk Yang Ada Di Dalam Bin Oke Oh Ya Guys Ngomong Ngomong Disini Saya Lupa Memberitahukan Kepada Kalian Dimana Kita Bisa Membeli Barang Untuk Menggosok Si Kuda Kita Nah Jadi Kemungkinan Besar Di Episode Selanjutnya Saya Beritahukan Kepada Kalian Disini Saya Coba Mandi Ketempat Air Panas Dulu Selama Satu Jam Nah Guys Jadi Sekarang Sudah Satu Jam Kita Langsung Saja Pulang Dan Kita Akan Akhiri Untuk Episode Kali Ini Oke Guys Terima kasih Banyak Buat Kalian Yang Sudah Meluangkan Waktunya Untuk Menonton Video Ini Baik Kalian Yang Suka Dengan Video Ini Silahkan Berikan Like Comment Share Ke Teman Kalian Dan Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Subscribe Jangan Lupa Juga Untuk Nyalain Lonceng Agar Kalian Mendapatkan Notifikasi Saat Saya Upload Video Terbaru Oh Ya Guys Kalau Kalian Ingin Bermain Game Ini Juga Kalian Bisa Cek Saja Link Download Yang Ada Di Deskripsi Pada Video Ini Saya Saya Sampai Sampai Berjumpa Kembali Dengan Saya Di Video Selanjutnya Bye Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax